Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Merbat TV Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar teman-teman semuanya Disehatkan oleh Allah Dilancarkan rejikinya Dan mudah-mudahan senantiasa Selalu dipermudah segala urusannya Amin, amin Ya Rabbul Alamin Oke seperti biasa nih teman-teman Mari kita sama-sama reaksen salah satu video Yang sangat-sangat membuat saya ini terkejut loh teman-teman Kenapa? Karena video ini berjudul tentang Madura Citarasa Malaysia Ternyata di kampung saya Di daerah saya atau di kebulauan kelahiran saya itu Ada Apa namanya Warung atau restoran itu Khas semuanya adalah Makanan Malaysia Ini dijual dengan orang Madura sendiri Pengalamannya Orang Madura ini pernah kerja di Malaysia Akhirnya tahu seperti ini Cara masak khas Malaysia Canai, nasi lemak dan lain sebagainya Akhirnya buka warung Citarasa Malaysia di Madura teman-teman Langsung saja kita tengok videonya sama-sama Let's go Oke langsung kita play teman-teman Wow ini di Madura loh Besar sekali Oke Oh di pemakasan tanah kelahiran saya Betul teman-teman Di Malaysia Masya Allah Oh iya kan Mungkin Bapak ini pernah kerja di Malaysia mungkin ya Masya Allah Allah biasa loh Wow Mungkin nasi Restoran Afifah Cara-cara jualannya itu Terus dengan orang Malaysia berarti ya Wow Keren Di Pamakasan loh teman-teman Saya kelahiran saya di kota Pamakasan Ini pesan Loti canai Usah disitu nasi goreng Usah disitu Wow Banyak makanan pokoknya yang aku pesan Ada nasi ayam Nanti aku review semuanya guys Oke Kayaknya seru sekali Minumannya Minuman Milonya itu Memang benar-benar Oh iya betul Milonya khas Daripada Malaysia ya Biar ada ciri khas Dari Malaysianya Milonya itu Mas saya mil ya Bentar ya Jadi Milonya benar-benar dari Malaysia guys Wow Asli dari potak Malaysia Wah Berarti benar-benar Bapak ini ya Yang punya kedai dia Benar-benar Meniru Malaysia mungkin Uff Dia berinovasi Buka 2-2 tahun Memang di desa ini Apa Di Pertama yang di Indonesia Kerjakan dengan orang 11 tahun 11 tahun Kita Buatlah Badan 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 Dan Laku 7 tahun Di daerah mana Di daerah Selangor Di daerah Selangor Dan memang rata-rata Penduduk disini itu Kerja di Malaysia semua ya Berseran Kalau kalian pernah ke Madure Pak Kalau kalian pernah ke Malaysia Sambil banyak orang Madure Nah Rata-rata Dari kabuk sini guys Ini namanya Oh iya betul-betul Oh diwaru Oh pelenggan Kalau diwaru Dekat sekali Teman-teman Kurang lebih 5 kali Dengan Dengan desa saya Pelenggan agak jauh Kurang lebih 30 kilo Masya Allah Nah sebenarnya Roti canai ini Ini pakar Oh ini pakarnya Yang Ini Ini Menang Sebuah Belum Masuk Aci Uff Lihat Logganya Ngomong aja Benar-benar Orang Malaysia Saking lamanya 20 tahun Kurang lebih 20 tahun Masya Allah Luar biasa Benarkah Ecekan Balesia Macam ini Macam itulah Yaudah Kita coba Makanan Yang kita pesan Yuk Oke Wow Guys Aku pesan Nasi ayam Sama Mie goreng Sama mie Betul Ini adalah Nasi ayam Ini Nasinya ini Ini Dikukus Atau Dimasak Sama Metega Jadi Kuningnya Ini adalah Kuning Metega Wow Ini seperti Makanan khas Malaysia Betul Ya Termasuk Daripada Apa namanya Roti canai Ini Untuk Ayam Nah Ini Ayam Ayam Menunya itu Mirip dengan Ayam Haina Tapi Dia Dikasih Semacam Bumbu Ya Bumbu Kayak Gini Wow Sampah Banyak Sekali Menunya Ini Ini Sebenarnya Mau review Ya Jadi Terpaksa Harus Pesan Banyak Mungkin Seperti itu Mungkin Mungkin Juga Kalau Saya Lihat Makanan Itu Pasti Ya Masya Allah Luar Biasa Ini Bener-bener Rasa Malaysia Banget Sampah 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 Mau Direview Atau Mau dimakan Semua Ini Teman-teman Masya Allah Luar Biasa Ya Paci Ini Ya Sampah Kita akan Cobain Satu-satu Ya Ini Aku Mencobain Roti Cantai Yang Original Roti Kosong Namanya Kenapa Dibilang Kosong Garisinya Kosong Seperti hati Kamu Hahaha Aduh Astagfirullah Ladi Ini Ini Bumbunya Bumbunya Ini Diatas Ini Adalah Kuah Kari Wow Dal Sambal Jadi Sebenernya Ini Makanan Perpaduan Antara Orang India Atau Sama Orang Aceh Ini Roti Oh Ini Roti Telur Ini Dicampur Roti Roti Yang Disi Telur Dicampur Dengan Telur Wah 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 Banyak sekali Kita cobain Dua-duanya Kita cobain Ya Bih Suap Wah 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 Paras 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 sekali Hahaha Coba 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 Jadi Ini 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 Kayak Gini Langsung Kering Tenggorokan Saya Teman-teman Ini Ini Rekomenin Banget Ya Buat Kalian Yang Pengen Hiburan Malaysia Tapi Kondisi Pandemi Seperti Ini Kalian Memang Halus Hiburan Ke sini Aja Mendura Tapi Ini Buat Kulineran Jadi Bener-bener Kedua Panas Guys Rasa Telurnya Memang Bener-bener Kerasa Coba Lezatnya teman-teman Sumpah ini baru makanan khas Malaysia yang sangat-sangat luar biasa Orang Indonesia yang awalnya tidak tahu buat ini teman-teman Semenjak kerja ke Malaysia kurang lebih ya kurang lebih Kurang lebih 20 tahun akhirnya buka kedai sendiri Cita rasa asli Malaysia Nasi goreng ayam ini guys Mas ini roti goreng Nasi goreng ayam Kita pindahin ya Kayak gini Nasi goreng ayam Untuk nasi gorengnya Ini standar nasi goreng biasanya Cuman disini Dia unggul di bumbu ayam Wuhh unggulnya di bumbu ayam Berarti kalau nasi gorengnya sama Wuhh unggulnya Wuhh keren Wuhh keren Wuhh keren Wuhh keren Wuhh kak dihabiskan Terlalu banyak makanan yang harus di JCP Memang bener-bener Recomendasi Wow Wow Semua lezat Jadi guys Kalian Kalau udah ngilang Jangan lupa Kuliniran kesini ya Ini Di desa Palengahan Keupaten Pamekasan Madura Jawa Timur Oke teman-teman semuanya Auto kaget ya teman-teman Ternyata Di desa saya Di daerah saya Di Madura Tempatnya suatu kota Dengan saya Pamekasan Kebetulan desanya tidak sama Sedangkan dia desa Palengahan Sedangkan saya desa Pasian teman-teman Jadi ada Warung Cita rasanya Asli Malaysia Semuanya Khas-has Makanan asli Malaysia Termasuk dari minumannya Seperti salah satu contohnya Adalah Milo Milo Sampai dari asli Malaysia loh teman-teman Produk asli Malaysia Mungkin langsung dipaketkan Dari Malaysia Ke Madura Wow Masya Allah Ini ceritanya ya Awalnya Bapak ini Kena alasan Buka warung ini Paham dengan Betul-betul Bumbu-bumbu khas Malaysia Akhirnya buka di Madura Sebab Bapak ini Kerja di Malaysia Mungkin kerja restoran ya Atau Tukang juru masak Restoran di Malaysia Salah satu Restoran di Malaysia Selama 20 tahun Lamanya Teman-teman Dan akhirnya Pulang ke Indonesia Ke desanya sendiri Di Madura Akhirnya buka Tuku atau Kedai Makanan Khas citarasa Malaysia Masya Allah Atau kaget ya Teman-teman Insya Allah Kapan-kapan Saya kesana Ingin merasakan Makanan khas Malaysia Salah satunya Seperti roti canai Nasi goreng Dan lain sebagainya Milo Nanti akan saya Insya Allah Kalau ada waktu Saya otw kesana Oke teman-teman Semuanya Itulah video Kesehatan hari ini Buat teman-teman Yang suka video reaction ini Mudah-mudahan Mengedukasi Dan menghibur Teman-teman semua Jangan lupa Tekan tombol like Comment dan share Ya teman-teman Dan jangan lupa juga Subscribe Aktifkan juga lonceng Notifikasinya Saya Merbat TV Mohon maaf Apabila ada Perkataan yang kurang baik Kita ketemu di next Video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh